Kita melihat pemimpin-pemimpin kita pada masa yang silam, termasuk salah satunya kami angkat, misalnya mantan gubernur militer kita, Abu Daud Breeh, itu alumni Pondok Usantren Beliau tidak pernah mengecap pendidikan formal lainnya selain Pondok Usantren Tapi beliau menjadi ulama, beliau intelektual, beliau jadi pemimpin, bahkan beliau jadi gubernur, gubernur militer lagi, luar biasa Sejumlah tokoh-tokoh Indonesia tidak kami sebutkan disini, kita pelajari dari secara latar belakang beliau itu adalah pada umumnya, semuanya Pondok Usantren Karena sebelum Indonesia Merdeka belum ada yang namanya sekolah SD, SMP, SMA dan seluruhnya Yang adalah Pondok Usantren Oleh karena ibu sekalian, termasuk Senok Ho Gronjo Seorang tokoh yang dikirim oleh pemerintahan Belanda ke Indonesia termasuk di Aceh Puluhan tahun menghabiskan waktu untuk melakukan penelitian Tentang kitab-kitab yang dibelajar dan sistem pendidikan Pondok Usantren Yang mereka, Senok Ho Gronjo ini melakukan penelitian tentang bagaimana kehidupan perang ulama dan santri Dan sejarah ini cukup banyak tidak ditahui lagi oleh para masyarakat kita Lebih-lebih setelah terjadi perang pada tahun 1873, perang Aceh dengan Belanda yang berpancangan Sehingga cukup sedikit orang-orang Aceh sendiri yang bercerita tentang Pondok Usantren atau daya Oleh karena ibu sekalian, salah satu contoh yang pernah Diterjemahkan oleh seorang orientalis berkebangsaan Inggris WKJ Drawis, seorang orientalis Belanda Diterjemahkan oleh bahasa Inggris pada tahun 1973 Tentang hikayat Pocut Muhammad Karya sasran ulama dan sasrawan Aceh Bagaimana tentang cerita beliau tentang Pondok Usantren dan ulama serta santrinya Setelah Indonesia Merdeka, Bapak Ibu sekalian Pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 Baru dua bulan Indonesia Merdeka Pemerintah Republik Indonesia dalam kondisi galau Belanda masih sangat luar biasa melakukan provokasi Kalau cerita ayah anda kita tadi Bagaimana Belanda ingin mengangkat tulang belulang Seseorang generalnya yang mati di Aceh itu ingin bawa pulang ke Belanda Kalau gubernur kita waktu itu tidak melarang Dan mengidinkan Maka hilanglah sejarah sejarah Aceh Keperkesan orang Aceh akan hilang Sejarah Aceh, suwacaradan akan hilang Kohler dibawa pulang ke Belanda Hilang sejarah Tapi anak cucu orang Aceh Dan anak cucu Belanda akan melihat Kakeknya kuburannya ada di Aceh Dan dia meninggal di tangan orang Aceh Padahal seorang general Berita terkini mengambilkan Terima kasih Terima kasih.